Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, bapak ibu guru, para siswa, atau siapapun yang sedang menyaksikan channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dalam kondisi yang sehat walafiat, selalu semangat dalam belajar, dan semoga rezekinya senantiasa dilancarkan. Amin. Ya Rabbil Alamin. Oke, ketemu lagi di channel Belajar Matematika. Tapi sebelumnya, saya ucapkan selamat memasuki tahun ajaran baru 2021-2022 ketika video ini dibuat. Semoga di tahun ajaran yang baru ini, kalian semua, khususnya para siswa, semangat belajarnya lebih meningkat lagi daripada tahun-tahun ajaran sebelumnya. Oke, di kesempatan kali ini, saya akan membahas materi Matematika kelas 4 semester 1, yaitu tentang bilangan pecahan. Tapi sebelumnya, seperti biasa, silakan kalian dukung channel pembelajaran ini dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe agar nantinya channel ini bisa lebih berkembang lagi dan bermanfaat bagi banyak orang. Oke, langsung saja. Kita harus tahu dulu apa itu pecahan. Nah, sebelum kita mengetahui pecahan itu apa, coba perhatikan gambar berikut ini. Misalnya, ada sebuah roti bolu dipotong menjadi 4 bagian seperti ini. Jadi, roti bolunya tadinya hanya satu, lalu kita akan potong menjadi 4 bagian yang sama besar seperti ini. Nah, maka apabila saya mengambil satu potong, saya ambil satu bagian. Nah, di sini, maka potongan yang saya ambil ini nilainya adalah 1 per 4 bagian. Ini dibaca 1 dari 4 bagian, atau 1 per 4, atau 1 per 4. Kalau misalkan saya mengambil lagi 2 bagian dari 4 bagian itu, misalkan bagian bawah ini saya ambil, seperti ini, maka bagian bawah yang saya ambil ini nilainya adalah 2 per 4 bagian. Dibaca, 2 dari 4 bagian, atau 2 per 4. Nah, berarti 1 per 4, 2 per 4, 3 per 4, dan seterusnya, atau bentuk-bentuk yang semisal dengan itu, itu disebut dengan bilangan pecahan. Nah, jadi pecahan itu apa? Jadi, pecahan itu adalah bagian dari keseluruhan, dinyatakan dalam bentuk A per B. Bentuknya seperti ini ya, A strip di bawahnya, lalu B di bawahnya. Nah, A dan B ini, di mana A disebut dengan pembilang, dan B disebut dengan penyebut. Jadi, gampang ya, cara mengingatnya, yang di bagian atas tanda per disebut dengan pembilang, dan yang di bagian bawah tanda per disebut dengan penyebut. Oke, jadi kalau misalkan ada gambar seperti ini, tentukan nilai bagian yang diarsir. Saya punya 2 gambar, yaitu yang kiri dan yang kanan. Kita amati gambar yang sebelah kiri. Jadi, gambar yang sebelah kiri ini, terdapat 4 bagian yang sama besar. Nah, di sini kan ada 4 buah segitiga yang ukurannya sama persis, sama besar ya. Nah, di antara 4 segitiga itu, terdapat 3 bagian yang diarsir, berarti nilai dari arsiran itu adalah 3 dari 4 bagian, atau dibaca 3 per 4. Oke, dengan cara yang sama, untuk gambar yang sebelah kanan, di sini ada 6 bagian yang sama besar, sedangkan yang diarsir ada 4 bagian. Berarti, nilai dari arsiran itu adalah 4 dari 6, atau 4 per 6. Oke, saya rasa mudah ya. Jadi, kalau misalkan masih belum paham, silakan ditanyakan nanti di kolom komentar. Oke, kita lanjutkan ke pecahan senilai. Oke, untuk memahaminya, silakan perhatikan gambar kotak berikut ini. Jadi, apabila kotak ini dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar, yaitu sebelah kiri dan sebelah kanan, nah, ini yang diarsir ini sebelah kiri, itu kan kita sudah tahu, tadi sudah belajar di depan ya, ini nilainya adalah setengah, atau seperdua, atau satu perdua. Nah, apabila setiap bagian ini kita potong lagi, menjadi masing-masing 2 bagian yang sama besar juga, yang ini kita potong, ini kita potong, sehingga menghasilkan gambar seperti ini. Nah, berarti gambar yang kedua ini nilainya adalah 2 per 4. Oke, sekali lagi, apabila setiap bagian ini kita potong-potong lagi menjadi 2 masing-masing sama besar, sehingga gambarnya menjadi seperti ini, Nah, perhatikan, berarti bagian yang diarsir untuk gambar yang ketiga ini, itu nilainya adalah 4 per 8. Oke, sekarang coba kalian amati besar daerah arsiran dari gambar di samping. Gambar nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 itu besarnya sama. Jadi, di situ terlihat bahwa setengah, atau 1 per 2, itu besarnya sama dengan 2 per 4, besarnya juga sama dengan 4 per 8, dan seterusnya, tergantung dibelah menjadi berapa bagian. Mungkin, kalau dibagi menjadi 3 masing-masing, menjadi 3 per 6, 6 per 12, dan seterusnya, itu semua nilainya sama. Jadi, 1 per 2, 2 per 4, 4 per 8, 3 per 6, 5 per 10, dan sejenisnya, itu pecahan yang senilai. Nah, dengan demikian, pecahan senilai dapat diperoleh dengan mengalikan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Atau kalau dirumuskan seperti ini, pecahan A per B itu senilai dengan A kali N per B kali N. Jadi, N ini bisa diganti dengan angka berapapun ya, yang penting, antara A dan B itu dikalikan dengan angka yang sama. Oke, apabila pecahan senilai ini kita tuangkan kepada garis bilangan, oke, selanjutnya tentang garis bilangan. Nah, garis bilangan itu apa? Garis bilangan adalah garis lurus mendatar untuk meletakkan bilangan-bilangan yang tiap ruasnya mempunyai skala yang sama. Oke, misalnya saya punya garis bilangan seperti ini, mulai dari angka 0 dan 1, seperti ini. antara 0 dan 1 ini akan kita bagi menjadi dua bagian yang sama besar. Kita ambil tengah-tengahnya, di sini, nah, di sini, di tengah-tengahnya, maka pertengahan antara 0 dan 1 ini namanya setengah, atau kita tulis 1 per 2, atau setengah. Nah, apabila bagian yang setengah ini kita bagi dua lagi, dan yang sebelah kanan ini juga sama, sehingga menghasilkan seperti ini, dari 0 sampai 1 itu kita bagi menjadi 4 bagian ya, berarti 1, 2, 3, 4, maka setiap stripnya ini, ini bernilai 1 per 4, 2 per 4, 3 per 4, dan terakhir 4 per 4, atau 1. Dengan cara yang sama, sekali lagi, kita bagi lagi menjadi 8 bagian, jadi seperti ini, mulai angka 0 dan 1 ini, kita bagi menjadi 8 bagian, seperti ini, berarti tiap ruasnya nilainya seperti ini, 1 per 8, 2 per 8, 3 per 8, 4 per 8, 5 per 8, 6 per 8, 7 per 8, dan terakhir 8 per 8, atau 1 ya, jadi, 2 per 2 itu ya, 1, 4 per 4 itu juga nilainya 1, 8 per 8 itu nilainya juga 1, jadi seperti ini, nah, ternyata, setengah 2 per 4, 4 per 8, itu kan terletak dalam satu garisnya, seperti ini, sehingga sudah terbukti bahwa setengah 2 per 4, 4 per 8, itu adalah pecahan yang senilai, oke, untuk lebih memahaminya, kita menuju ke contoh soal, oke, contoh soal, yang pertama, tentukan 3 pecahan yang senilai dengan 3 per 7, oke, kita selesaikan, jadi pecahan 3 per 7 ini, kita kalikan saja masing-masing pembilang dan penyebutnya dengan bilangan bebas ya, tapi, di sini saya akan contohkan, kita akan kalikan dengan 2, 3 kali 2, dan 7-nya juga dikalikan 2, sehingga menghasilkan 6 per 14, sehingga sudah dapat 1, bahwa 6 per 14 itu senilai dengan 3 per 7, sekarang kita ganti, tidak dikalikan 2, tetapi dikalikan 3, 3 per 7 ini, akan kita kalikan 3 masing-masing, antara pembilang dan penyebutnya, sehingga menjadi, 3 kali 3 itu 9, 7 kali 3 itu 21, sehingga menjadi, 9 per 21, oke, satu lagi, karena diminta 3, 3 per 7 ini, akan kita kalikan dengan 4 ya, sehingga menjadi, 3 kali 4, per 7 kali 4, sehingga menjadi, 12 per 28, jadi kita sudah mendapatkan, 3 pecahan, yang senilai dengan, 3 per 7, yaitu, 6 per 14, 9 per 21, dan 12 per 28, nah, di sini sebenarnya masih sangat banyak ya, kita bisa mencari sebanyak-banyaknya, karena, 3 per 7 ini, bisa dikalikan dengan, angka berapapun, mungkin kali 5, kali 6, kali 10, kali 100, dan seterusnya, itu akan nilainya selalu tetap, atau dikatakan, pecahan senilai, oke, contoh soal yang kedua, tentukan nilai M dan N, pada pecahan di bawah ini, yang pertama saya punya, 5 per 6, itu sama dengan, berapa per 18, lalu yang kedua, saya punya, 2 per 5, itu sama dengan, 8 per berapa, nah, kita akan mencari, M nya itu diganti, dengan angka berapa, agar nilainya benar, dan, yang kedua, N itu diganti dengan, angka berapa, sehingga, pecahan itu, bernilai benar, oke, kita selesaikan, kita buat seolah-olah, kita akan mencari, pecahan yang senilai, dengan 5 per 6, seperti, cara yang di atas tadi, jadi, 5 per 6, itu sama dengan, 5 kali berapa, dan 6 kali berapa, sehingga menghasilkan, M per 18, nah, di sini kan, kita akan mencari nilai M, tapi kita harus tahu dulu, 18 ini, didapat dari mana, dengan kata lain, 6 bisa menjadi 18, ini dikali berapa, nah, bagi kalian yang sudah hafal per kalian, tentu kalian bisa menjawab dengan mudah, dikalikan 3, tetapi caranya adalah, 18 bagi 6, itu sama dengan 3, jadi, 6 dikali 3, karena penyebutnya dikali 3, maka pembilangnya pun harus, diberlakukan sama, yaitu dikalikan dengan, 3, karena kan syaratnya tadi, pembilang dan penyebut, itu dikalikan dengan angka yang sama, nah, M itu berarti nilainya adalah, 5 kali 3, berarti, M itu berapa? ya, M sama dengan, 5 kali 3, sama dengan, 15, oke, mungkin sudah ada yang bisa menjawab, untuk contoh yang kedua, kita buat seperti tadi, 2 per 5, itu sama dengan, 2 kali berapa, dan 5 kali berapa, sehingga menghasilkan, 8 per N, nah, yang kita amati adalah, bagian yang pembilangnya ya, 2 kali berapa, sehingga menghasilkan 8, ya, tentu saja kali 4 ya, 4 nya itu, didapat dari, 8 bagi 2, sama dengan 4, nah, berarti, 2 nya kali 4, maka 5 nya pun, harus dikalikan dengan 4, dengan demikian, nilai N, itu adalah, 5 kali 4, berapa? ya, nilai N sama dengan, 5 kali 4, sama dengan, 20, oke, semoga bisa dimengerti ya, untuk, cara, mencari pecahan, yang senilai, oke, berikutnya, kita lanjutkan, tentang, menyederhanakan pecahan, oke, sebelum kita tahu, bagaimana cara, menyederhanakan, tentu kita perlu tahu dulu, kenapa pecahan, harus disederhanakan, dan pecahan, yang sederhana, itu yang seperti apa, kan gitu, nah, pecahan, itu dikatakan sederhana, apabila pembilang, dan penyebutnya, itu sudah tidak bisa, dibagi lagi, dengan faktor yang sama, kecuali dibagi satu ya, kalau, dibagi satu, semua angka bisa, oke, misalkan saya punya, beberapa pecahan ini, nah, pecahan-pecahan itu, kita cek, sudah sederhana, atau belum pecahan itu, kan tadi dikatakan, bahwa, pecahan itu sederhana, apabila pembilang, dan penyebutnya, sudah tidak bisa, dibagi lagi, nah, ini 3 dan 7, ini kan masing-masing, sudah tidak bisa, dibagi lagi ya, dengan angka yang sama, kecuali satu, sehingga, pecahan 3 per 7 ini, sudah sederhana, sudah sederhana, karena 3 dan 7, sudah tidak punya faktor, sama, selain satu, nah, bagaimana dengan 6 per 8, 6 per 8 ini, sudah sederhana, atau belum, ya, tentu saja belum, karena, 6 per 8, itu, masih sama-sama, bisa dibagi 2, berikutnya, 12 per 15, sudah sederhana, atau belum, tentu saja belum, karena, 12 dan 15, masih sama-sama, bisa dibagi 3, yang keempat, 11 per 12, sudah sederhanakah, ya, sudah, karena, 11 dan 12, sudah tidak punya, faktor sama, selain satu, lalu yang kelima, 8 per 12, itu, belum sederhana, karena, 8 dan 12, itu masih bisa, dibagi 2, maupun 4, nah, perhatikan, antara yang nomor 4, dan nomor 5 ini, sama-sama, penyebutnya 12, tetapi, yang atas itu, sudah sederhana, yang bawah ini, karena, 11 per 12, itu, sudah tidak bisa dibagi, dengan faktor yang sama, selain satu, sedangkan, yang 8 per 12, ini, masing-masing, pembilang, dan penyebut, masih bisa dibagi, dengan 2, maupun 4, oke, lalu bagaimana, cara menyederhanakan pecahan, cara menyederhanakan pecahan, adalah, dengan membagi, pembilang, dan penyebut, pecahan itu, dengan faktor yang sama, sampai tidak bisa dibagi lagi, atau dikatakan, sebagai berikut, A per B, yang belum sederhana, itu bisa disederhanakan, dengan cara, A dibagi N, per B dibagi N, ya, jadi ini, pecahan A per B, bisa disederhanakan, dengan cara, masing-masing, pembilang, dan penyebut, itu dibagi, dengan bilangan yang sama, dimana, A per B, itu adalah, pecahan, yang akan disederhanakan, sedangkan, N itu adalah, faktor sama, yang terbesar, yang dimiliki oleh, A dan B, oke, mungkin akan lebih jelas, jika, menggunakan contoh, kita lihat kembali, pecahan-pecahan, yang tadi belum sederhana, kita akan sederhanakan, tadi, yang belum sederhana, adalah, 6 per 8, 12 per 15, dan 8 per 12, nah, ini akan kita sederhanakan, ya, oke, kita akan sederhanakan, pecahan-pecahan, yang belum sederhana tadi, 6 per 8, 12 per 15, dan, 8 per 12, nah, 6 per 8, dikatakan, belum sederhana, karena, masing-masing, masih bisa dibagi 2, berarti, cara menyederhanakannya, adalah, masing-masing pembilang dan penyebut, dibagi 2, sehingga, menghasilkan, 3 per 4, nah, pecahan, 3 per 4 ini, tentu saja, sudah sederhana, oke, tadi dikatakan di depan, 12 per 15, ini belum sederhana, karena, masing-masing, pembilang dan penyebut, masih bisa dibagi 3, berarti, cara menyederhanakannya, ya, dibagi 3, 12 bagi 3, dan 15 bagi 3, hasilnya adalah, 4 per 5, nah, pecahan 4 per 5 ini, tentu saja, sudah sederhana, lalu, yang ketiga, 8 per 12, ini tadi dikatakan, belum sederhana, karena, masih bisa dibagi 2, atau 4, nah, berarti kita bagi berapa? 2, atau 4? Perhatikan, cara menyederhanakan pecahan, adalah dengan membagi pembilang, dan penyebut, pecahan itu, dengan faktor yang sama, sampai tidak bisa dibagi lagi, apabila nanti ini kita bagi 2, tentu, hasilnya akan, 2 kali kerja, ya, karena nanti, setelah dibagi 2, masih bisa dibagi 2 lagi, nah, di mana di sini kan, dibagi dengan N, dan N itu adalah faktor sama yang terbesar, yang dimiliki A dan B, sehingga, bukan dibagi 2, tetapi dibagi dengan 4, sehingga hasilnya adalah, 8 bagi 4 itu 2, 12 bagi 4 adalah 3, berarti hasil akhirnya adalah, 2 per 3, nah, pecahan 2 per 3 ini, tentu saja, sudah sederhana, oke ya, semoga bisa dipahami, kalau sudah, saya punya latihan, silahkan, latihan ini, kalian coba kerjakan, dan hasilnya, dituangkan di kolom komentar, ya, yang pertama itu, 16 per 20, yang kedua itu, 12 per 18, dan yang ketiga, itu 24 per 32, silahkan, kalian, sederhanakan, sampai benar-benar sederhana, dan tidak bisa dibagi lagi, oke, untuk video kali ini, saya cukupkan dulu, jangan lupa, dukung channel pembelajaran ini, dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe, agar nantinya, channel ini, bisa lebih berkembang lagi, dan bermanfaat, bagi banyak orang, terima kasih, sudah menyaksikan, mohon maaf, jika masih banyak kekurangan, jika masih terlalu cepat, atau kurang bisa dipahami, silahkan, ditanyakan di kolom komentar, maupun diulang-ulang kembali, video ini, oke, sampai ketemu lagi, di video berikutnya, terima kasih, tetap semangat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,